Yang pertama ini, ini udah panenan kedua kalo gak salah ya Masya Allah ya Kalo ubi, mau berumbi itu harus pake pupuk kimia Ubi yang bisa menghasilkan Ini temen-temen, liat nih temu lawak momi itu udah miring banget Dia udah tinggi banget soalnya dia gak begitu kena matahari Jadi tinggi mencari matahari Jadi kalo udah tinggi gitu terus posisinya kayak udah mau pingsan gitu Kayaknya dibunting aja Nal Nal naik bisa kan? Yuk sayang Nal naik ke sini Jangan diinjek ya ginseng jawanya Nangis aku kalo diinjek Hati-hati, udah ngelangkahin ginseng jawanya Terus kamu potongin yang udah panjang-panjang yang mau pingsan gitu posisinya Ya, yang udah panjang-panjang Ya boleh Ke atas lagi dikit juga boleh Waduh pingsan semua Ya, nah ini dia Nah, semoga aja dengan digunting Si daun temu lawak ini Jadi umbinya nanti gede-gede Tuh, liat panjang banget ya Ini kira-kira fungsinya untuk apa lagi nih Kalo daun kunyit kan bisa dimasak Kalo daun temu lawak Mumi kurang tau Paling ya jadi mulsa aja sih Jadi ini Nah itu ya Kita taruh sini Udah darahnya Udah darahnya Berair banget ya dia ya Oh, ayo dong Laki-laki Harus bisa diandalkan Ya, mak kers Astaga Nal kayak nebang pohon nih Sebelum nebang pohon beringin Nebang pohon temu lawak dulu Nal Oke deh Oke deh Thank you Naltos Ada yang kuning Oh, iya ya Ini boleh nih Dipotong aja yang kuning Udah mati tuh berarti Oke deh Wah, jadi ringkas ya Jadi lebih rapi Yang ditaruh di atas ini Biar kena matahari ya Pokoknya Pengennya sih apa Bener-bener Setiap lahan kosong Yang kena matahari Mami kasih tanaman Yang bisa dimakan temen-temen Ini adalah Spicy Glock Basil Tuh, lihat tuh Udah cantik banget Bentuknya Nanti dia bentuk bola gitu Kalau udah gede Cakep Banget ya Ini masih pake pot kecil Nah, nanti Kedepan Mami pindahin Ke 15 liter Planter bag Biar cakep banget Kelihatan Itu ada dua ya Biasanya sih Belum sempet gede Udah ada aja Yang minang dia ini Semoga ini Nggak dipinang Biar Mami rawat ya Nah, itu kelihatan ya temen-temen Dari sini tuh Ada labu madu yang tumbuh Tuh, temen-temen ya Untung dia di ujung atap banget Jadi Semoga gampang nanti Apa Panennya ya Tuh Labu madunya udah membesar Ada dua Nama Dia Sembunyi di Belakang bunga telang ini Halo Sayang Oh my God Update kebun Nah, inilah temen-temen Kondisi Ubi Kita Ya Dalam Sehari nih Seperti ini Tuh Ya Kondisinya Ini Compang-camping Dan kayaknya Aduh Melas ya Melas banget Ngeliatnya ya Nah, makanya kita liat ini Perkembangannya Dari hari ke hari Seperti apa ya temen-temen ya Nanti Mumi update lagi Ketika ada Perkembangan signifikan Dari mereka ini ya Dan ini ada tomat cherry Yang tumbuh liar aja Disini ya Mumi Pindahin kesini Untungnya nggak dimakan binatang tanah Padahal ini masih banyak loh Kumbang-kumbangnya temen-temen tuh Tuh ya Yang jalan-jalan itu tuh Suka makanan akar-akar muda Tapi entah kenapa ya Kalau sudah berkendak Allah itu ya Membiarkan tanaman yang disini tuh Tumbuh ya Tumbuh aja gitu Karena temen-temen bisa ingat Mumi sudah pernah panen Melon Kantalop Bukan melon kantalop ya Ternyata melon biasa kayaknya Yang tumbuh Begitu saja dari sampah-sampah Yang kadang Mumi buang disini ya Torlarut dalam cucian piring Mumi Karena Mumi membuang air cucian piring kesini Jadi Mumi mencuci piring Hanya dengan air Kecuali yang piring-piring Yang bener-bener bermasalah Minyaknya bandel Baru Mumi menyerah Pakai deterjen Nah Tomat cherry ini Mumi hitung ada 14 hari ini Buahnya ya Termaksud yang sudah Agak mateng ini Disini ya Dia tumbuhnya sudah memanjang banget Temen-temen ya Tuh ini buah-buahnya Ya Masih kecil-kecil sih Ada 14 Ada juga memang yang nggak jadi buah Tuh ada yang buntung-buntung kayak gini Cuman tadi Mumi sudah hitung Ada 14 buah ya Baru kali ini Mumi mau pengen lagi panen tomat cherry Dari kebun atak rumah Mumi ini Hanya dari biji bekas makan itu Mimpi Mumi banget temen-temen ya Jadi doain ya temen-temen Semoga ini jadi buah semua Tanamannya sih lagi subur Karena musim kemarau Tapi diselingi sedikit-sedikit hujan Jadi subur banget Dan ini Mumi mau panen selada Selada yang tumbuh di cabai Tuh dia sudah ada biji-bijinya Bukan panen seladanya Tapi panen bijinya Supaya ke depannya Mumi nggak perlu beli Biji selada lagi Jadi tinggal semai dari hasil panen ini Nah seperti kalian lihat disini Ini Tuh ada bunga selada Aduh Kena angin gawat ini ya Gawat-gawat-gawat Kita masukin ke dalam Amplop-amplop kayak gini Buat sendiri Di lem Temen-temen Mumi mau tunjukin Di sebelah sana tuh Ada dua sejoli Yang sedang memadu asmara Nah ini dia ya Tuh Keong Waduh keongnya juga dinaikin Sama kaki seribu juga Nah kalau ada mereka Ya memang Mumi nggak Ini sih nanam sayuran disini ya Cuman pohon pisang Terus lagi ngebibitin Bunga telang tumpuk Serai Sama temu lawak ya Mereka nggak terganggu sih Sama kehadiran mereka Jadi Yaudah Mumi membiarkan mereka Berkeliaran di kebun Mumi Dan Mumi malah bahagia Kenapa bahagia? Karena Mumi dapat Nih lihat ya Ini Penampung air hujan Mumi ya Yang Mumi taruh di bawah sini Tuh lihat tuh Nah ini adalah emas Emas berharga yaitu Kotoran dari Keong-keong tadi Ya Nah ini ya Kotoran dari snail tadi Kita ambilin Nah udah kering ya Udah kering Oh Nah kita Jadikan pupuk Ini pupuk gratis Dari alam teman-teman Jangan disiasiakan Ya Bekicotnya sendiri Kalau kalian mau Mematikan dia Dijadikan pupuk Katanya juga bagus Ya tapi Mumi lebih memilih E-e-nya aja deh Ya Kasian bekicotnya Kalau dijadikan pupuk Nah ini insya Allah Nanti kedepannya akan Subur sekali Saya percaya itu ya Tuh dia Halo thank you ya Atas pupuk gratisnya Pengganti casting Terus Mumi mau bilang Ini temu lawak Yang kemarin Ditebang Anak Mumi Nah ini Karena Mumi suruh juga Dia biar gak terlalu panjang Ternyata sudah ada Tunas barunya Yeay Alhamdulillah Oh iya ini Mumi mau panen Tomat cerinya Udah Tuh kalau dia udah Siap panen tuh Dia gampang sekali Diputusin Untuk media tanam Yang banyak binatang tanahnya ini Sebaiknya kita olah dulu Kita diamkan dulu Di dalam karung Boleh Dimasukin ke dalam Kompos bag Juga boleh Bareng sampah-sampah organik Dan segala macemnya Diolah dulu Sampai bener-bener Hilang lah Binatang tanahnya Itu lama-lama hilang kok Tenang aja Ya begitu Si mulsa-mulsa organik ini Terurai sempurna Itu bakal hilang Si binatang tanah itu Dan akhirnya Bisa ditanamin kembali 19 Agustus 2020 Update kebun Tuh lihat teman-teman Ubi kita Sudah terlihat Mana yang survive Dan mana yang tidak Sudah kelihatan tuh Ya Daun-daun barunya Sudah cerah hari ini ya Hari keberapa Ini sejak penanaman Speknya Momi tulis di bawah Ya Alhamdulillah Insya Allah Empat bulan lagi Kita mau panen Ubi yang banyak Dari sini ya Harapannya begitu Nah sebelum kita Ke Bandung Kita mau lihat-lihat dulu Nih Itu juga Yang bagian atasnya Udah Berbunga semua ya Tuh yang ini Tapi agak-agak Cacat Tuh Yang itu Gak gede-gede Kayaknya dia Cuman segitu aja Yang Gede udah dipanen Yang ini nih Tuh Kalau yang udah dipanen Kayak gini aja Bentuknya Kita panen dulu yuk Mau ngasih mama mertua Di Bandung Mungkin biar Dimasak apa Gitu kali ya Momi gak tau Kalau dimasak Biasa dimakan mentah aja Ini karena Udah enak banget Dimakan mentah Teman-teman Daunnya sangat-sangat lembut Sangat-sangat crunchy Enak sekali Tidak ada Pahit-pahitnya ya Walaupun sama-sama Keluarga Brasica Keluarga kol-kolan Sama dengan Kel Tapi Kel kan agak Keras daunnya Dan juga Agak pahit Kalau ini gak sama sekali Teman-teman Terlihat dari Warna daunnya ya Dia tidak terlalu hijau Kalau Kel kan Hijau banget Walaupun memang Lebih sehat yang hijau Banget itu Yang pahit itu Pastinya Gizinya lebih banyak Ya Kel Tapi Ini enak Enak banget Yang ini juga Kita panen Walaupun sudah Tidak ada Kembang kolnya Kita mau lihat Nanti jadi Apakah Si batang itu Ini juga Alhamdulillah Sudah kembang Padahal Ini itu Sempat kuning Teman-teman Teman-teman Kalau Mami Lihatin Di layar Yang ketika Dia overdosis POC Dan ini Media tanamnya Cuman Mami Pakain kompos Dari hasil Kompos bag Sendiri Dan dicampur Sekam bakar Biar poros Sudah Itu doang Teman-teman Jadi Tidak pakai Media tanam Toko Yang dari toko Cuman sekam Bakarnya doang Nah Sempat kuning Dia awal-awal Kemungkinan Karena komposnya Itu belum matang Banget kali ya Karena kompos Homet Ya Tapi Alhamdulillah Ternyata Menghijau lagi Dan menghasilkan Membang kol Teman-teman Alhamdulillah Ini juga Udah gak ada Kembangnya Jadi Dari 16 pot Udah 2 Yang dipanen Tembang kol Tapi Sama Mami Dibiarkan aja Tanemannya Mami mau lihat Jadi apa dia sih Kalau sudah Tidak ada Kembang kolnya Waduh ini Jahat banget Mami Digundulin dong Udah gak ada Kembangnya Gundulin lah Tuh Dimakan sama Belalang yang kemarin Gak apa-apa Gak apa-apa Banget dimakan Silahkan Belalang Yang di Vegetable Planter bag Mami seneng banget Pakai Vegetable Planter bag Karena apa Karena luas Jadi bisa Muat 4 Bisa ini teman-teman Nah ini Vegetable planter bag Itu 50 liter Jumbo Jadi enak Banget ya Jadi itu Pendek Ya pendek Gak pendek juga sih Lebih tinggi dari yang 15 liter Pastinya Dan lebih tinggi Tapi dia lebar Gitu Rice bed Kecil-kecilan Gitu Ya Dan ini juga Udah berbunga semua Yang ini masih kecil Bunganya Yang ini udah agak gede Kita mau lihat Apakah kembangnya itu Bisa lebih gede Soalnya ini kan Rice bed Lebih gede Tentunya dari 15 liter Harusnya dia bisa Menghasilkan kembang Lebih gede Karena hasil itu Mengikuti Besar-kecilnya potnya Teman-teman ya Sebelah sini Kalau kalian heran Ini apa Ini stacknya Teman-teman Diambil stacknya Anakan dari Kembangkol-kembangkol Yang ada di sana Ini Mumi lagi tanem Ini kayaknya usia Yang ini nih Yang udah lebih lama Makanya dia udah kuning-kuning Itu Beradaptasi Namun daunnya Yang tengah ini Masih hijau segar Kalau yang ini Baru kemarin Ini ditancap Ya Ini bareng daun bawang Bekas warung Dicoba Dan ini stacknya Yang sudah berhasil Teman-teman tuh Sudah survive Dia udah menggede Jadi bisa di stack Nah sekarang kita lihat Apakah hasil stackannya Bisa berkembang juga Ada kembangnya Kita lihat ya Ini kenapa nih Retrationnya kok Lemes-lemes Kita panen dulu aja Kalenya juga Oke Banyak teman-teman Satu kilo Teman-teman ya Satu kilo Lima belas ons Bener gak Mumi ngomongnya Sekilo Alhamdulillah Akhirnya Punya daun-daunan hijau Sampai Sekilo Dan ini semua Bisa dimakan Sampai batang-batangnya Juga enak banget Teman-teman ya Sampai irrelevant Sampai Catalah Sampai sickness Insya Sampai Sampai Berak Teserm Sampai Sampai